Halo guys, kembali lagi bersama saya disini Kali ini saya akan mereview sebuah custom room Cerys OS pada Poco F3 Yang dimana sebelumnya saya mereview Cerys OS di Redmi 10 Kali ini kita tes di Poco F3 guys Oke langsung saja kita setup-setup terlebih dahulu Karena saya baru-baru saja selesai menginstall ROMnya Kita setup-setup dulu ya guys Dan ini adalah tampilan utama dari custom room Cerys OS di Poco F3 guys Langsung saja kita akan review secara cepat cuy Kita mulai untuk aplikasi bawaannya Yap, ini aplikasi bawahnya tentunya sudah sangat-sangat minim guys ya Untuk aplikasi bloatware-nya Dan untuk kamera yang dia gunakan disini sudah menggunakan kamera Go guys ya Oke, mantap Dan kita lihat di bagian setelan layar utama ataupun launchernya Disini menggunakan pixel launcher ya tentunya Mantap Dan coba kita masuk lagi di bagian wallpaper dan gaya Selanjutnya kita cek apakah icon bertemanya berfungsi Oke coy ya ini berfungsi, mantap Selanjutnya untuk panel notifikasi ataupun control centralnya seperti ini Kita lihat yang tambahannya Oke, mantap Selanjutnya untuk di bagian pengaturannya seperti ini ya guys Oke Selanjutnya kita masuk di bagian tentang ponsel terlebih dahulu Kita lihat di bagian versi Androidnya Yap, ini sudah versi Android 12 Dan series OS yang versi 3.3.5 Dan untuk maintainernya kalian bisa lihat disini ya guys ya Sorry saya Ini terlalu panjang guys ya Ini ada 2 maintainer, mantap Dan untuk update keamanan Androidnya sudah 5 Januari 2022 guys ya Mantap Dan untuk versi kernelnya tentunya Optimus Trang versi 11.32 guys Walaupun ada yang terbaru yaitu versi 11.33 guys Silahkan update secara manual saja guys Dan untuk selenus statusnya masih enforcing guys Dan selanjutnya kita akan lihat lagi fitur kustomisasi yang ada di series ini Nah kita mulai dari bila status Nah kalian bisa lihat Waduh ini kok tiba-tiba sistemnya ke restar sendiri Oke Kita kembali lagi ke bila status Yap, isi dalamannya seperti ini ya guys ya Kalau misalnya terlalu cepat silahkan di pause Aduh guys ya ini gue muncrat guys, sorry, sorry Oke Ya seperti ini tema Oke tema Oke ini sudah bisa ganti font Walaupun fontnya belum terlalu lengkap Tapi ini sudah lumayan guys Selanjutnya di bagian tombol music control Sip Terus animasi Yap seperti ini Layar kunci Oke mantap Selanjutnya untuk menu dayanya Seperti ini juga Notifikasi Dan lain-lain Oke Seperti ini guys ya Dan ini ada mantap guys ya Ada fiturnya Use burn in protection Oke mantap cuy ya Selanjutnya kita masuk di bagian tampilan Nah di bagian tampilan ini Kita lihat dulu Oke Ini ada pilihan menu reverse rate Oke kita set ke 120 aja Untuk membangunkan Oke mantap Dan ada fitur ini guys ya Oke mantap Kita aktifkan aja Selanjutnya kita lihat di bagian system Nah di bagian system Kita masuk di gesture Kita lihat double tap to check phone Oke cuy mantap Kita aktifkan Ini ada adaptive playback Oke Mungkin seperti itu aja Isi dalaman dari Custom room series OS Selanjutnya disini Saya akan menginstall dulu Beberapa aplikasi Untuk mengetes performanya Oke tunggu dulu Oke guys Disini saya sudah Menginstall beberapa aplikasi Untuk mengetes performanya Dan sekaligus disini Saya telah selesai mengetesnya Nah sebelum kita melihat Hasil testnya Sebelum itu saya memberitahu Kepada kalian semua Bahwa disini Untuk kernelnya Saya sudah update Yang paling terbaru Yang dimana Sebelumnya itu Versi 11.32 Nah ini sekarang sudah Titik 33 guys ya Oke mantap Dan satu lagi Yaitu disini Saya sudah Root Tetapi disini Saya tidak memasang Modul performa Apapun Nah tapi Disini saya mengaktifkan Di bagian baterai Yaitu Profile pengoptimalan Nah disini Saya atur ke performa Untuk mengetes Hasil yang lebih maksimal Oke langsung saja Kita lihat hasilnya Kita mulai dari Antutu Benchmark Terlebih dahulu Nah untuk Antutu Benchmark disini Saya menggunakan Versi terbaru Yaitu 9.2.7 Dan beginilah Hasil yang Dia dapatkan Nah untuk detail Lebih jelasnya Kalian bisa Lihat sendiri Oke mantap Mungkin ini agak silo Tunggu saya redup Redupin dikit Oke nah ini Sudah jelas Oke selanjutnya Untuk Geekbench 5 Nah untuk Geekbench 5 Disini Iyap Dia seperti ini Ya guys Hasilnya Nah kalian bisa Lihat sendiri Untuk single core Multi core Dan untuk sistem Informasinya Seperti ini Oke mantap Selanjutnya Untuk CPU Throttling Nah untuk CPU Throttling disini Untuk optionnya Ataupun pengaturannya Saya set ke default Guys ya Yang ini Lalu Disini saya Mengetesnya Selama 8 menit Lebih dikit Dan beginilah Hasil yang Dia dapatkan Nah ini kalian bisa Lihat sendiri Oke Mantap Nah selanjutnya Disini saya akan Tes bermain game Yaitu Genshin Impact Berserta PUBG Mobile Oke Kita sudah ada Di dalam game Genshin Impact nya Dan untuk Pengaturan Ataupun grafiknya Disini Saya set ke Rata kanan Ataupun Highest 60 FPS Dan disini Kalian bisa Lihat ada FPS meter Yang sudah Saya berikan Disitu ya Guys Oke langsung Saja kalian Lihat Permainan game Genshin Impact Game yang paling Ringan Sedunia Guys Tepuk Genshin Impact Dan untuk game selanjutnya disini ada PUBG Mobile Dan ternyata untuk settingan grafiknya sudah terunlock ke 90 fps tanpa modul-modulan Mantap banget ya cuy Oke langsung saja kalian simak gameplay singkat saya guys Watch out Terima kasih sudah menonton Sekarang kita akan masuk di step penginstalannya Tapi sebelum itu ada syarat-syarat yang perlu kalian penuhi sebelum kalian mengeksekusi ataupun masuk ke step ini Nah syarat yang pertama tentunya kalian sudah unlock bootloader ataupun UBL guys Dan syarat yang kedua disini kalian telah selesai memasang ataupun sudah memasang yang namanya custom recovery Seperti TWRP ataupun orangnya Vox guys Dan untuk kedua syarat itu saya sudah buatkan tutorialnya di channel ini Kalian bisa cek aja video saya di channel ini Atau kalian bisa tinggal klik link yang ada di deskripsi guys Seperti itu Oke untuk syarat yang selanjutnya yaitu kalian harus membackup data-data kalian Seperti foto, dokumen, file-file Pokoknya yang penting-penting kalian amankan guys Dikarenakan untuk menginstall yang namanya custom room tentunya itu akan menghapus semua data-data di HP kalian Dan yang selanjutnya syarat yang keempat yaitu kalian menggunakan yang namanya USB OTG guys Mengingat di Poco F3 ini belum support yang namanya microSD Maka dari itu kita memerlukan alat bantu ini seperti OTG guys Sebenarnya bisa juga guys ya untuk memakai internal Tetapi pada video kali ini saya menggunakan OTG saja Oke langsung saja kita masuk di mode recovery-nya ataupun TWRP-nya guys Nah caranya itu paling gampang kalian tinggal klik volume atas beserta tombol power guys Nah kebetulan tadi saya menggunakan fitur yang auto masuk ke custom recovery-nya Oke guys disini dia sudah masuk ke dalam custom room atau custom recovery kok Custom room co Sorry guys Nah ini sudah masuk ke menu utama tampilannya Langsung saja kalian masuk ke wipe-nya guys Nah langsung saja kalian pilih format data terlebih dahulu seperti ini Nah setelah format data kalian kembali lagi ke menu wipe Kalian centang dalvik metadata dan juga data guys Langsung saja kalian swipe to wipe seperti ini Oke mantap selanjutnya kalian kembali lagi ke menu files Kalian colokkan USB OTG-nya Nah oke sebelum itu kalian centang dulu guys ya di bagian menu lalu di mount Kalian centang dulu yang namanya USB OTG seperti ini Nah jika teman-teman ataupun diantara kalian tidak bisa mencentang ini Silahkan lakukan reboot ke custom recovery-nya ataupun reboot ke orang evox-nya guys Nah kalian masuk ke files Lalu kalian pilih yang ini Nah kalian klik kalian pilih USB OTG Langsung saja kalian cari ROM yang ingin kalian gunakan Ataupun cherish OS-nya ini guys Nah ini yang kalian sudah download tadi ya tentunya Nah kalian tinggal pilih ini Nah sebelum kalian swipe to install Kalian centang dulu refresh orang evox after flashing ROM guys Ini gunanya untuk kalian yang takut kehilangan recovery-nya ataupun orang evox-nya Ini bakalan aman guys Nah ini sudah masuk ke proses installasi Oke installing lah ya Oke kita tunggu Untuk installasinya disini sudah selesai guys Nah kalian bisa lihat sudah successful Nah kita cabut langsung saja OTG-nya karena sudah selesai untuk installasinya Nah disini kalian jangan reboot ke sistem terlebih dahulu Kalian kembali lagi ke menu utama seperti ini Lalu kalian pilih reboot Lalu kalian pilih recovery guys Nah kita tunggu Nah kita sudah masuk lagi di custom recovery-nya Lalu kalian klik yang ini Tapi tunggu dulu guys ya Ini rada-rada ngembak Wajar saja Kita tunggu Nah ini sudah bisa Nah kalian pilih wipe terlebih dahulu Lalu kalian pilih format data Lalu kalian ketikkan yes seperti ini Nah ini sudah sukses Langsung saja kalian reboot ke sistem Dan ini adalah tampilan bot animasi dari custom room series OS guys Bagaimana menurut kalian Sekarang kita akan masuk di kesimpulannya guys Tapi sebelum itu kita disclaimer Bahwa semua ini hanyalah pendapat saya sepenuhnya yang belum tentu juga kebenarannya ya guys Jadi jangan terlalu terpatok sama saya juga guys Jadi kelebihan dari custom room series OS Android 12 di Poco F3 ini Pertama tentunya untuk aplikasi bawaannya ini sudah sangat minim Dan yang kedua untuk UI-nya ini juga sudah sangat enak ya guys ya tentunya Untuk multitasking apalagi Dan yang ketiga untuk fitur kustomisasi ini sudah lumayan lengkap guys ya Yap ini sudah lumayan lengkap Kalian bisa lihat tadi di review sebelumnya Itu sudah mantap guys ya Dan yang keempat performa di custom room series OS ini sudah lumayan stabil guys Dilihat tadi saat bermain game PUBG Mobile Itu sudah unlock juga 60 fps dan rasanya sangat-sangat smooth guys Itu saya bermain sampai chicken pun tadi Walaupun mati di awal saya tetap hidup guys ya Itu feel-nya yang frame itu nggak ada guys Frame nggak ada sama sekali guys ya Kecuali game Genshin Impact memang game yang nggak ngotak ya guys ya Itu game nggak bisa dijadikan patokan smoothnya game itu atau tidak Oke Dan untuk kelebihan yang kelima disini untuk fast chargingnya Oke tunggu dulu saya tes terlebih dahulu ya guys Nah oke guys Nah ini saya sudah tes nge-charge dan ini dia mentok seperti ini guys Yap ini tentunya masih fast charging Tetapi perlu yang namanya kalian tidak usah menggunakan HPnya untuk mengaktifkan fitur fast charging Nah disini saya telah selesai mencoba tes charge dan beginilah ampere yang masuk guys Dan tentunya ini cuma bersifat dynamic Ini akan lebih cepat lagi saat nge-charge ketika kalian tidak menggunakan HPnya guys Oke seperti itu Dan dibalik kelebihan tentunya ada kekurangan juga ya guys Yaitu pertama untuk kamera bawaannya walaupun memang ini menggunakan kamera go Tetapi ini untuk fitur-fitur lensanya tidak ada guys Jadi kalian tidak bisa lagi menggunakan yang namanya lensa ini Kecuali kalian sudah memasang yang namanya Google Camera Tentunya Google Camera itu bisa mengaktifkan fitur-fitur seperti lensa tele beserta lensa wide nya guys Oke dan untuk masalah bugnya pun saya belum menemukan guys ya Karena baru-baru saja juga mendarat di ROM ini guys Dan mungkin itu saja yang bisa saya rangkum mengenai kelebihan dan kekurangan dari custom room series OS ini Nah jika ada tambahan dari kalian silahkan komen saja di kolom komentar ya guys Nah untuk SOT di custom room series OS ini pun saya belum bisa memberikan jawaban kepada kalian semua Dikarenakan saya belum sampai 24 jam terakhir Bahkan di tampilan penggunaan baterainya pun ini tidak ada muncul guys Mungkin kita harus menggunakan selama 24 jam untuk bisa menampilkan SOT nya Mungkin seperti itu ya guys Oke mungkin itulah review mengenai custom room series OS di Poco F3 Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua Saya akhiri videonya See you until next time guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax